Intro Fenomena remaja yang mengenakan pakaian tidak sesuai jenis kelamin mulai bermunculan di Cita Young Fashion Week. Menanggapi hal tersebut, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberikan pendampingan pada remaja tersebut. Terlebih, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Risa Patria khawatir melihat laki-laki yang mengenakan pakaian perempuan saat melenggak lenggok di Cita Young Fashion Week. Lebih lanjut, Risa mengungkapkan pakaian para remaja yang tidak sesuai itu dapat mengamburkan identitas diri. Menurutnya, laki-laki yang berpakaian mirip perempuan atau sebaliknya juga dapat merusak etika, norma, dan agama. Diketahui, beberapa remaja laki-laki berpakaian dan berdandan seperti perempuan di Cita Young Fashion Week menjadi solotan publik. Remaja tersebut ikut fashion show dan memamerkan busana yang mereka kenakan. Bahkan mereka juga mengunggah fotonya saat mengenakan pakaian perempuan ke media sosial. Pak, terkait anak-anak panis yang ini, Pak? Ya, itu kan sudah seperti kita sampaikan. Ada khawatiran kita, ya kan? Ada laki-laki yang menggunakan busana muslim dengan penampilan yang tidak pas begitu. Itu perlu ada pendampingan, jindingan. Dan itu sudah menjadi tugas dinas sosial, sudah kita lakukan itu. Ini sangat berbahaya, ya. Jangan kita pertontonkan, kita viralkan, ya. Kondisi suasana itu. Itu mengaburkan identitas, ya, laki-laki perempuan, ya. Itu merusak etika, norma, agama. Itu juga sangat tidak baik, Pak. Apalagi bagi anak-anak yang umur, masih umur-umur anak-anak SMP, ya. Kapan mau direalisasikan, Pak? Itu sudah, sudah disampaikan, ya. Terus akan dilakukan. Terus akan dilakukan.